Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Captain Tsubasa Dream Team Dan disini udah ada Dream Championship 2019 Jadi disini masuk di preliminary qualifier May round 1 Dan ini akan berakhir 6 hari lagi Karena disini saya mainnya di hari Sabtu Dan untuk progress ke round 2 kalian harus menang 3 kali Dan saya butuh 1 kemenangan lagi untuk progress ke round 2 Dan disini kalau kalian main itu ada regulasinya Jadi untuk para Sultan ini merupakan disadvantage nya ya Waduh ini buat free to play Ini seperti saya nih Nah ini merupakan keuntungan sebenarnya Dan ini kalian harus menggunakan pemain UR Lalu juga untuk total power itu 720 ribu atau ke bawah yang bisa dipakai Dan ini gak boleh Nih misalkan kita buat team Itu kan kalau mau ngurangin dari total power itu Kadang kita gunakan striker sebagai back seperti itu ya Itu gak boleh tuh Nah mungkin jadi disini ya tidak bisa seperti itu Bisa digunakan ya Jadi kalau misalkan pemainnya ada yang salah posisi Itu kemungkinan dia tidak bisa digunakan Untuk dipartisipasi dalam Dream Championship ini Dan yang terakhir ini saya masih agak bingung nih Max level limit Ini sebelum-sebelumnya ini saya ada pakai pemain yang gak di max nih padahal nih ya Cuma ya gak apa-apa ternyata Dan ini ada stage feature nya Ya ini buat yang para Sultan Yang S nya skill rank S nya 99 Ini dikurangin jadi sampai 30 aja maksimal Dan untuk rank E 50 Rank B 50 dan rank C itu 40 Dan untuk formasi Formasi efek biasanya yang nambah attack Ataupun juga mungkin status Nah itu Tidak bisa ya Tidak bisa digunakan Dan untuk Loop efeknya juga terblok Oke Kita akan main aja disini Disini saya pakai Nah ini Tim ini ya Yang lain Lain tim ini Nah ini dia timnya Ini yang saya akan gunakan Yang mana ini ya Ini atau yang mana ya Itu saya lupa nih Ini ini kayaknya Nah ini dia yang saya akan gunakan ya Kita akan lihat disini Kayaknya Fei Siang saya bisa mainkan nih Fei Siang mana Fei Siang Ini Margus atau Fei Siang ya Margus segini Kalau Fei Siang berapa Fei Mana Fei Nah ini Fei Wow Fei aja deh Kita main Fei aja daripada si Lesson Blink ya Oke ini yang kita pakai Sekarang Kita langsung main aja Nih Yuk Kita akan main Disini Satu kali kemenangan lagi Kita bisa Progress ke round 2 ya Oke Kita dapat Dapat musuh disini udah Semoga Ya dikasih yang mudah-mudah aja nih ya Soalnya dari tadi nih Saya main Kita temunya Yang gila-gila nih ya Hmm Yuk Kita lihat Kita lawan siapa disini Oke dapet Levin Namanya itu loh Kajo Timnya namanya Kajo Aduh Kita lihat nih Wess Muller yang HA Lo ya Hmm Oke oke Timnya nih Lumanya Namanya Mantap juga ya Yuk Kita akan Main disini Repteam Kayaknya dia European Repteam ya Oh enggak Ternyata dia ada pakai Tsubasa kok Nah iya Red team lawan blue team disini Yuk Kenapa nih Luh Luh Ada apa ini Nah oke Kita lihat disini Ini sepertinya dia Sinyalnya agak kurang bagus ya Oke Quick step Dia pakai quick step disini Kita lihat Nah iya ini Sinyalnya dia enggak bagus nih Waduh Bagaimana ini Ya Bagaimana ini Sinyalnya enggak bagus dia Oke Kita lihat disini Nah dia Ngepas ternyata ya Dia ngepas kemana tuh Tsubasa Enggak dapat nih Jadi dia ngoper Ngoper ke Levin ternyata Oke Waduh Gimana ini Oke Levin nya Red Angel Vein Levin pass Kita akan intercept aja Yuk Ayo 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 Di Red Angel Vein Ternyata ya Oke Oke Wih Kayak awi aja dia Red Angel Vein Ini gimana sih Jadi bingung saya Pergerakannya dimana Nah ini Santana turn Drive shot Oke Saya kayaknya mau Tackle aja nih Kemungkinan dia Santana turn dulu nih Atau mungkin bisa juga Dia langsung nendang ya Nah kan Dia Santana turn dulu Oke Oke Ayo Tabrak satu lagi Tabrak lagi Sip Hahaha Ya Tsubasa Kasih Tsubasa Dia bisa intercept Oh enggak nih Oh enggak nih Oh airannya bisa kita lewatin ya Harusnya Hmm Gimana ya Atau kita drive pass aja Kasih ke Hyuga disini ya Ya kita drive pass Kasih ke Hyuga aja Yuk Sakawa Drive pass Yuk Dia ngeblok Ternyata tadi Kira bakal nendang kita ya Tapi kita tidak nendang Oke Hyuga Sip Ayo Harusnya sih bisa masuk nih Nah Raizu Shooto dah Raizu nya masih S20 ya Karena saya naikin Aboi dulu tuh Bahaya kalau Aboi Enggak Tinggi ya Oke kita lihat Dia bakal ngapain Yuk 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 Wah Nyerah ternyata dia Waduh Nah Goal ya 1-0 ini untuk kita Yuk Satu kemenangan lagi Yuk Kita bisa Progress ke Round 2 nih Oke Kita lihat nih Apa yang akan dilakukan selanjutnya Subasang ngumpan ke Dias Diasnya Dias yang Ini nih Dreamfest Yuk Aduh Duh tiba-tiba ngumpan sudah Kan bingung Saya Nah ini Ternyata tidak bisa Levin Passnya Lebih tinggi Daripada interceptnya Si Nita Kita Tackle aja dulu Sepertinya dia bakal Quick step lagi nih Yuk Nah kan bener Nah dapat nih harusnya Oke Dapat Quick step Yuk Nah ini kita Dribble dulu Setelah itu Kita akan Masuk ke kotak Penalti dan Nendang lagi nih Ini untuk full power Full powernya Nggak saya pakai dulu Waduh dia Kayaknya disconnect nih ya Iya nih Dia mau disconnect aja nih Kayaknya nih Nah oke Kita menang Akhirnya kita dapat Kemenangan ketiga Waduh Alhamdulillah ya Lebih mudah ternyata Waduh Oke Yuk Ini mungkin saya mau Review dulu Untuk timnya Dan Nanti Kita lihat nih Untuk di Apa namanya Di round 2 Ya nanti kita lihat lagi Apakah Saya bisa bertahan Dengan tim yang seperti ini ya Oke masuk Wiss Oke Pass round 1 Congratulations You can progress To round 2 You can continue playing Until the round 1 match Are finished Oke Dan disini Ini kan bakal ada yang namanya Kayak gini Gini nih Ada Apa namanya Kayak Achievementnya Kalau misalkan kalian menang 3 kali Ini dapat kayak gini Dan ini kita butuh 4 kali Match lagi Terserah itu mau menang atau mau kalah Bakal dapat 5 dream ball Ini kemungkinan saya akan Main lagi nanti Wah Off camera tentunya Oke Kita progress Sudah ini Ke round 2 Dan kita akan Lihat disini Untuk tim yang saya gunakan Nah ini dia Tim yang saya gunakan Sebenarnya gak terlalu Hebat-hebat amat Sini ya Cuma ya Lumayan untuk free to play Disini saya pake Hyuga Disini Ini untuk radius shotnya Hanya 20 Masih S20 Dan tiger dribble nya Masih 30 Sedangkan disini Untuk nita nya Saya pake yang Ini Yang falcon shot High speed running Jadi dia S nya 17 S17 Sedangkan untuk Left flag jumping falcon volley nya Masih 1 Untuk high speed dribble nya Ini 33 Nah ya Oke Lalu disini Kita pake Face yang Ini bagus banget sih Ini terutama Nanti akan di link Kalau misalkan Kalian main Misaki yang ini Nah nih Jadi umpan aja Ke face yang Ke kotak penalty Pasti diantaranya Ini dia bakal Dapat nih Antara rainbow header shot Ataupun juga Mysterious bird jumping Header Nah Disini juga saya pake Natureza Natureza ini Sebenarnya Ya gak terlalu Bagus sih Karena juga dia kan Bukan pemain jepang Disini ya Dapat buff Ya dapat sih sebenarnya Cuma Ya sebagai pelengkap aja lah Karena saya gak punya Attack midfielder Jepang lagi Selain sawada Ini semua sawada Lebih jauh di bawahnya Itu reza ya Oke Lanjutnya kita pake Si kapten Tsubasa Disini Sky dive shot nya Masih 16 Dan tapi ini sudah Cukup powerful Sekali Karena Ya Kalau Musuh kalian Itu pake Yang namanya Pemain jepang Pastinya Ini Nambah lagi Apa namanya Buff dari Tsubasa nya Dan ini Sky dive shot Bisa di Spam Dari luar kotak Penalti Ataupun juga Di tengah lapangan Juga bisa ya Ini keadaan darurat Saya selalu pake Sky dive shot Dan ini Drive pass nya Ini Ya murah sekali Ini untuk Stamina cost nya Drive pass ini ya Kalau kalian liat disini Nah ini ya Hanya 185 Oke Lanjut disini Masuk ke Yumikura Ya sebagai Dia bisa saya Jadikan mungkin Sebagai Penahan bola Karena dia punya Swift Sliding tackle Dan juga punya High speed scissor Dan ini dia bagusnya Ketika melawan pemain jepang Itu Start nya nambah 15% Jadi bagus banget Kalau misalkan Ya ketemu pemain jepang Juga ya Dia punya Swift interception Juga nih Nah ini Tadi high speed scissor Itu untuk Dribble biasa ya Ini lengkap sih Untuk skill skill nya ya Bisa tackle Bisa intercept Bisa drive pass Bisa juga Drive shot Nah Dan disini Ini dia Ini pemain yang paling Saya suka nih sebenernya Di Tim saya Ini saya jadikan Kapten dia Soalnya disini Misaki nya ini Wah gila banget Ini Saya berapa kali menang Ya gara-gara dia nih Dia Pemain Yang Ya bisa dibilang Ini Wah mantap sih Dia bisa jadi Passer Bisa juga Bisa menjadi Defensive midfielder ya Nah Kalau kalian lihat disini Green cut pass Ini yang S Hanya 220 Saja loh Untuk Stamina cost nya ya Lalu juga Swift interception Elegant tackle Ini bagus banget Untuk bertahan Dua ini Swift interception Sama elegant tackle nya Sedangkan twin shot Sama international dribble Itu hanya untuk Pemanis nya aja Kadang kalau misalkan Dia di Kota penalty Ini saya pake aja nih Untuk Twin shot nya Meskipun juga Dari stamina cost nya Agak tinggi ya Tapi cukup aja nih Kalau misalkan Dia Kalian Gunakan Sebagai Pemain bertahan Dan juga passer Ngepas ke Hyuga Ngepas ke Faisy Yang itu Bagus banget sih Dan disini Untuk back nya Saya pake tiga Yang pertama Si Soda Lalu ada Ishizaki Dan juga Yang back tengahnya Adalah Jito Ini bagus banget sih ya Untuk si Jito nya ini Pertama Dia bisa ngelink Ke Hyuga disini Untuk yang Descending Raizu shot nya Meskipun juga Gak terlalu Saya pake Karena Yang Ngapain Apa namanya Ngumpan Harus ke tengah Kalau misalkan Hyuga nya Ini bisa Dribble sendiri Untuk Ya proteksi aja Misalkan Ya jaga Jaga Kalau misalkan Musuh Nepis kita Tiba-tiba Hyuga dapet rebound Nah ini Bisa Dibunakan Disending Raizu shot nya Harusnya sih Ada juga yang Mungkin yang Tiger Tiger Jumping Jumping tiger Apa sih Yang bisa Ngeshoot Untuk yang Hikeball itu ya Pokoknya yang itu Tapi saya belum dapet Oke Dan yang terakhir Keeper nya Karena saya masih Belum dapet Ken biru Ini saya pake Yamada Yamada nya Spider cage nya 28 Saya naikin aja Ini Lumayan bagus banget Ini Si Snyder Snyder Merah Dreamfest Itu Dua kali Gagal Gara-gara Si ini Si Yamada Ini Dan lainnya Ini super cage sama Spider cage nya Belum saya naik Terlalu naikin Oke Nah ini ya Dan disini Total power yang saya gunakan Adalah 717.946 Oke Ini untuk Pelengkapnya aja Meskipun juga Jarang saya pake Ini ya Harusnya Napoleon ini Gak bisa saya pake Karena kalau misalkan Saya pindahkan kesini Ya nambah jadinya dia Oke Kalau begitu Ya sampai ketemu Di round 2 Terima kasih banyak Buat kalian sudah menonton Jika kalian suka Langsung aja Ditinggalkan like Di subscribe Untuk video Captain Sobasa Dream Team lainnya Dan jangan lupa Di share ke teman kalian Kalau disini Saya udah ada main Untuk Dream Championship Preliminary Qualifier May Yang round 1 Dan nanti Kemungkinan Ya kalau sempat Juga diposting lagi ya Untuk yang di round 2 nya Terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah